Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, saya Insya, saya, saya dari Fakultas Usul Dunia Adat, Prodi Bahasa dan Sesuai Di sini saya akan presentasikan nahu saya yang berjudul Pengertian Ilmu Nahu Ilmu Nahu merupakan ilmu tentang kaedah bahasa Arab dan merupakan salah satu cabang dari bahasa Arab Ilmu ini merupakan dasar gramatikal bahasa Arab yang sangat penting dalam kegiatan menulis, membaca, berbicara, ataupun mempelajari teks-teks bahasa Arab Secara etimologis, ilmu nahu berasal dari kata Al-Nahu Istilah ini lalu diserap dan dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nahu Pada ilmu linguistik umum, nahu tergolong dalam ilmu sintaksis Istilah nahu merupakan bentuk masdar dari naha yang memiliki beberapa makna Makna utamanya ialah Al-Kosdu Yang berarti arah, maksud, serta tujuan Ilmu nahu ini selalu dibicarakan tentang penentuan harokat akhir serta kedudukan setiap kata pada bahasa Arab Dengan mempelajari ilmu nahu seseorang akan menjadi lebih mudah membaca serta menentukan dengan benar harokat akhir setiap kata Dan mampu memahami kedudukan kata dalam kalimat baik secara maf'ul, fi'il, tokit, tamiz, maupun kedudukan yang lainnya Nahu juga dimaknai al-misel karena setiap pembahasan ilmu nahu ini Hampir tidak terlepas menggunakan penyertaan contoh serta misal Sulit dibayangkan bukan? Jika mempelajari suatu kaedah atau rumus keilmuan tetapi tidak diketahui bagaimana cara penerapannya pada contoh Karena salah satu tujuan mempelajari sesuatu itu memang supaya bisa diterapkan Oleh karena itu, setiap teks yang membahas ilmu ini hampir selalu disertai oleh contoh Seperti pada bait pertama, kalam di buku Al-Fiah, karya Ibn Malik yang berbunyi Artinya, kalam menurut istilah ilmu nahu adalah lafaz yang bermakna lengkap seperti istakim atau lurus lahkam Sedangkan isim, fi'il, dan huruf adalah kalim namanya Nahu merupakan suatu disipilin ilmu yang sampai sekarang masih memiliki daya tarik bagi para pemahar hati nahu Kepopuleren nahu sebanding dengan kepopuleren ilmu al-usul atau kalam Nahu merupakan salah satu pengalah tahuan ilmu bahasa Arab Yang dikodifikasi dengan kata lain sudah mencapai derajat yang berarti pengetahuan yang telah matang Artinya, pengetahuan yang telah terformulasi secara sempurna memiliki epitimologi yang jelas serta dapat dikaji secara ilmi Dalam klasifikasi pengetahuan Arab klasik, terutama pada abad pertengahan, pengetahuan dibagi ke dalam tiga kategori Yang pertama, ilmu al-najaj wa'ihtihoro Yang kedua, yaitu ilmu usul atau kalam dan ilmu nahu Ilmu atu al-najaj wa'ihtihoro yaitu ilmu fikir dan hadis Kehadiran ilmu nahu dalam studi keislaman begitu memberikan dampak yang besar Dan sangat membantu dalam kajian ilmu bahasa Arab Serta menjadi pelengkap yang senantiasa menambah hazanah ke ilmuwan bahasa Arab Ilmu nahu ini hadir karena ada banyak kesalahan dalam membaca harokat Namun, masih relatif kecil dan untuk menyelamatkan bahasa Arab Agar tetap terjaga dari kesalahan penggunaan membaca bahasa Arab Sejak itu, pada abad ke-1, Abu Aswad ad-du'ali merintis lahirnya ilmu nahu Ilmu nahu sejak awal perkembangannya sampai sekarang senantiasa sebagai bahan kajian yang dinamis Di kalangan pakar linguistik bahasa Arab Ilmu nahu dapat dipelajari untuk dua keperluan Pertama, ilmu nahu dipelajari sebagai prasyarat atau sarana Untuk mendalami bidang lain yang referensi utamanya ditulis dengan bahasa Arab Contohnya, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikir Yang kedua, ilmu nahu dipelajari sebagai tujuan utama sebagai spesialisasi linguistik bahasa Arab Dua bentuk pembelajaran ilmu nahu itu telah menjadi tradisi yang berkembang secara berkesinambungan Di kalangan masyarakat Arab dahulu sampai sekarang Secara terminologi, nahu banyak didefinisikan oleh para ulama dan ahli bahasa menggunakan kalimat yang berbeda Mayoritas ulama nahu, khususnya ulama terdahulu atau al-muqadimun Ilmu nahu dapat diartikan sebagai kalimat bahasa Arab yang mempelajari i'onrab dan bina Adapun ulama-ulama masa kini atau al-mu'at muta'akhirun Mereka tidak membatasi bahwa ilmu nahu sekedar membahas tentang awal-akhir al-kalam Akan tetapi mengulas juga tentang penyusunan kalimat Pemilihan kata yang sempurna dari hasil tersebut Mereka al-muta'akhirun mendefinisikan nahu sebagai al-lafaz al-maudun Bi'atibari halat tarkibia watadiyatihal ima'liha al-asliyah Atau'lafaz yang dilancang untuk mengungkapkan keadaan susunan sebuah kalimat Yang dapat menerangkan makna asli Yang bertujuan untuk menjaga dari kesalahan dalam penulisan Serta untuk memahami pemahaman pada orang lain Sejarah muncul ilmu nahu tidak lepas dari suatu masalah alahan Yang dilakukan sebagian orang zaman dulu Pada masa saudara al-islam yakni Nabi Muhammad SAW Sudah mulai terdapat tanda-tanda gejala lahan Namun masih relatif kecil Sehingga tidak memerlukan penanganan yang serlius Riwayat tentang kesalahan dalam berbahasa Dalam masa Rasulullah antara lain ada sekelompok orang yang datang Salah seorang dari mereka berdiri dan menyatakan maksud kedatangannya Namun dalam menyampaikan kalimatnya terdapat kesalahan Seraya Rasulullah menegur dengan menyatakan kepada temannya Yang artinya betulkan saudaramu itu sesungguhnya Ia telah benar-benar kaliru Nahu juga didefinisikan oleh ahli nahu lainnya Secara beragam atau berbeda-beda Sesuai dengan perspektif yang digunakan Para Nuhat mendefinisikan bahwa nahu sebagai ilmu yang mempelajari keadaan akhir kata Baik ketika ingrob maupun bina Senada dengan definisi tersebut Nahu merupakan ilmu yang mengkaji perubahan akhir kata Sesuai dengan awamil atau penyebab perubahan yang ada Kedua definisi tersebut cenderung membatasi Batasan serta penelitian nahu Pada aspek bunyi akhir kata atau ingrob Yang ketergantungan perubahannya itu pada amil Perbedaan pendapat itu Hal yang sangat lumrah dikalahkan para ilmu Nah terbelakang ilmu yang berbeda-beda tentunya akan menghasilkan pandangan yang berbeda-beda Tentang suatu ilmu Berikut ini beberapa teori yang menguangkan para ahli dalam mendefinisikan ilmu nahu Pengertian ilmu nahu menurut Ibn Siraj Yang dianggap ulama paling awal dan terkemuka Dalam mendefinisikan ilmu nahu adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Sir bin Sahal Atau lebih dikenal dengan nama Ibn Siraj Sebegimana dikutip dalam bukunya Al-Usufi Al-Nahu Dia menjelaskan bahwa ilmu nahu itu ditunjukkan Agar penutur dapat meniru ucapan bangsa Arab apabila mempelajarnya Nahu adalah ilmu yang dihasilkan oleh para pendahulu melalui penelusuran pembicaraan bangsa Arab Sehingga mereka paham tujuan yang dimaksudkan oleh para pemula dalam bahasa Arab ini Ibn Siraj menjelaskan tujuan disusun di ilmu nahu Itu tidak lain adalah supaya orang mampu berbahasa Arab Sebagai mana bangsa Arab umumnya bahkan dengan ilmu nahu Orang Arab pun dapat memahami maksud ucapan orang non-Arab Yang baru mempelajari bahasa Arab Sekalipun definisi yang telah dikomokakan oleh Ibn Siraj Di atas laras dengan definisi nahu secara bahasa Yaitu al-koslu yang berarti arah, maksud, dan tujuan Ilmu nahu yaitu ilmu yang dikeluarkan oleh para pendahulu Berupa pembicaraan kalam Arab Sehingga para pendahulu itu menempatkan ilmu nahu Sebagai tujuan di mana para pelajar menghendaki ilmu Dan itu dalam bahasa Arab pengertian ilmu nahu menurut Jini Abu Al-Fati Usman bin Jini mendefinisikan Nahu dalam salah satu karyanya al-kosois Yaitu nahu adalah bentuk atau format Pembicaraan bahasa Arab yang terfokus dalam perubahan Berupa Arab dan lain-lain Sebagaimana berupa Tasnia, Jama, Takhir, Taksir, Idova, Nasab, Tarkib, dan sebagainya Supaya orang yang tidak ahli dalam bahasa Arab Bisa menjadi ahli dan fasih Sehingga orang itu bisa berbicara bahasa Arab Meskipun bukan orang Arab Meskipun beberapa dari mereka akan kesulitan dengan bahasa Arab Dengan ilmu nahu mereka mampu kembali kepada bahasa Arab Pengertian ilmu nahu menurut Ibnu Yaishi Dalam karangannya Syarroh Al-Mufassal Ibnu Yaishi menjelaskan dengan singkat Pengertian ilmu nahu yaitu Anahu fanunu yutawassolubihi ilakalamil'arab Artinya nahu adalah undang-undang yang dapat mengantarkan kepada pembicaraan bangsa Arab Pengertian ilmu nahu menurut Syatibi Imam Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam bukunya Al-Makosid Al-Syarfiah Fisharahuloso Al-Kafiyah Telah mengukakan teorinya dengan menggabungkan pengertian nahu secara bahasa dan istilah sekaligus Asal nahu secara bahasa berarti Al-Kosdu atau tujuan kembalinya kepada al-han Yang berarti menyimpang dari tujuan dan kebenarannya Sedangkan nahu itu menuju ke tujuan dan kebenarannya secara istilah adalah Ilmu tentang keadaan dan harokat yang membuat lafaz-lafaz Arab menjadi jelas maknanya Atau ilmu tentang standar ukuran yang digali melalui penelusuran pembicaraan bangsa Arab Pengertian ilmu nahu menurut Ibnu Usfur Al-Ishibili Abu Hasan Ali bin Mu'min bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Syatibi Atau Ibnu Usfur Al-Syatibi dalam bukunya Al-Muqarib Mendefinisikan nahu sebagai nahu merupakan ilmu tentang standar ukuran yang digali melalui penelusuran kalam bangsa Arab Yang dapat mengantarkan pada pemahaman bagian-bagian kalam yang selaras dengan standar ukuran tersebut Pengertian ilmu nahu menurut Senali Ilmu nahu merupakan kaida-kaida yang digunakan untuk mengetahui hukum kalimat Arab Keadaan susunan Arab dan binanya dan cara-cara nawasi kembalinya yang mengikutinya Pendapat lain juga bahwa nahu merupakan ilmu dengan ketahunya hal ihwal al-kalimat akhir Ilmu nahu membahas pula asal dari adanya jumlah serta kaida-kaida perubahan akhir kalimat mempelajari ilmu nahu Masih menjadi hal yang sangat membingungkan pada saat ini Namun menurut pandangan banyak orang Nahu merupakan salah satu ilmu yang selalu dipelajari mengingat ilmu nahu mempelajari tentang kaida-kaida bahasa Arab Tuntutannya untuk mengerti serta memahami nahu sangat penting jika ingin bisa bahasa Arab dengan tatanan bahasa yang baik dan benar Selain itu, bahasa Arab memiliki kekayaan gramatikal untuk dapat memahami dan menguasai bahasa Arab Nahu dan soraf merupakan dua hal yang harus dikuasai oleh orang yang sedang belajar bahasa Arab Hal ini dikarenakan ilmu soraf merupakan ibu dari ilmu bahasa Arab Sedangkan ilmu nahu merupakan bapaknya dari bahasa Arab Itu saya pernah dengar dari guru saya, dulu guru SMA saya Berbicara bahwa nahu itu sebagai nyokap atau ibunya Dan soraf itu sebagai bokapnya atau bapaknya bahasa Arab Ibnu al-Anbari dan al-Asayuti keduanya sepakat bahwa nakal atau sama memiliki tiga landasan utama yang berupa dalil yang pasti dalam membangun kaida-kaida ilmu nahu Yaitu Al-Quran, hadis, nabi, dan perkatakan orang Arab baik berupa syair maupun perasaan Sekian presentasi dari saya Kurang lebih memaaf Bila itu Fiko Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!